Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya malam ini sebenarnya spesial karena saya mewakui teman-teman yang ada di atas malam ini kita akan mengenai tangan yang FOU Dewas 19 Restography PT Dewas 19 Restography bersama Yudana Yudana itu dijelaskan oleh Pak Eric sebagai foundernya Yudana bekerjasama dengan Indodax jadi kalau misalnya ingin tahu apa Indodax atau Yudana nanti google sendiri aja deh ya terus sekali nanti Pak Eric menjelaskan apa itu Yudana 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 berkerjasama dengan Dewas 19 Restography PT Dewas 19 Restography bekerjasama dalam usahanya untuk mengembangkan outlet restoran Wismadewa jadi restoran Dewa 19 Dewa 19 sebenarnya restoran namanya bisa macam-macam Dewa 19 Dewa 19 atau Wismadewa 19 jadi yang yang ada pun kita sebenarnya kan belum jumpa pers kita belum jumpa pers tapi Yudana ini sebagai perusahaan mau digandeng Dewa 19 untuk bekerjasama dalam mengembangkan mengembangkan outlet-outlet di luar Wismadewa 19 yang di Wondok Indah misalnya di Bogor atau di Jakarta tempat lain juga bisa ya jadi kita ini mencoba untuk mengajak masyarakat untuk bergabung bersama bisnis Dewa 19 Restography restoran Dewa 19 dan yang saya konsep itu maunya nanti seperti Hard Rock Cafe gak apa-apa nipot brand karena memang Hard Rock Cafe terbukti brand yang sudah 70 tahun sukses nah visi saya dimana lewat 19 sekarang umurnya 30 tahun visi saya nanti semisal udah 60 tahun misalnya udah 70 tahun udah 100 tahun mungkin ya saya sudah meninggal Andra Romantun sudah meninggal yang lain sudah meninggal tapi brand ini tetap dimiliki oleh masyarakat dan para pewarisnya yaitu mungkin Al Yedul Safiya Yasmin anaknya Andra anaknya Yuga gitu ya jadi anaknya Agung jadi kita berharap visi ke depan ini Indonesia memiliki brand yang namanya Dewa 19 Restography dimana di masa depan mungkin anaknya Al Yedul atau cucunya Al Yedul pernah tahu oh ini Dewa 19 ini restoran dulunya adalah sebuah band sebuah band yang dibuat oleh kakeknya mungkin ya jadi kira-kira seperti itu karena di dalamnya Dewa 19 itu ada beberapa memorabilia dan konsep-konsep entertainment yang berbeda dengan restoran-restoran lain jadi tidak hanya restoran kita pun juga bisa membuat atau membangun sebuah karaoke keluarga juga bisa karaoke ekskrutif juga bisa bergantung masyarakat atau teman-teman di daerah-daerah atau di Jakarta yang ingin bekerjasama dengan kami kami adalah kami adalah Dewa 19 Kristografi dan Yudana kira-kira begitu saya persilahkan Bapak Erick untuk bercerita dulu tentang apa itu Yudana dan bagaimana kerjasamanya dengan Dewa 19 jadi kalau ngomong saya lupa bibirnya kira-kira seperti ini jadi supaya suaranya mantap jauh-jauh jauh-jauh itu kurang bagus kira-kira segini siap tes udah mantep nih kayaknya oke selamat malam semuanya thank you banget mas Dhani atas kesempatan yang berikan ini sebuah kehormatan yang luar biasa banget buat saya pribadi dan juga mewakili perusahaan dimana Udana.id atau PT. Dana Ribis Indonesia sangat bahagia nih sangat bahagia sangat merasa terhormat dengan kerjasama yang kita jalit malam ini nah singkat cerita sebenarnya apa sih Udana itu jadi Udana itu sendiri adalah satu perusahaan atau platform dimana melalui Udana ini kita mewadai para kebutuhan dari pebisnis yang memiliki ide atau mungkin potensi yang luar biasa namun terhambat oleh permodalan kita bisa membantu menghubungkan mereka dengan masyarakat nah disini kita menggunakan spirit gotong royong nih spirit yang ada di Indonesia banget supaya apa supaya kita bisa saling bahu-membahu untuk meningkatkan apa yang ada di Indonesia terutama dari segi ekonomi ekonomi kerayatan kalau terangkirnya kayak begitu nah melalui Udana ini kita berharap melalui kerjasama ini kemelakatan brand Dewa 19 yang sudah ada di Indonesia ini bisa terpadai dengan baik sebagaimana kita tahu pasti tidak sedikit dari masyarakat di Indonesia yang ingin menunjukkan kontribusinya ingin menunjukkan cintanya kepada Dewa namun mereka masih bingung masa hanya di ditetatang dengan konser nah melalui kerjasama ini dengan pembangunan outlet atau mungkin PT Dewa 19 aristografi ini yang merupakan kombinasi yang luar biasa nih antara bisnis dan juga bisnis makanan experience pengalaman leisure dan juga entertainment ini menjadi satu hal yang baru dimana masyarakat pun bisa ikut serta dalam pertumbuhan ekonomi dan juga menunjukkan rasa cintanya kepada brand Dewa 19 lebih seperti itu nah dalam kerjasama hari ini malam ini lebih tepatnya kita berharap banget nih kita bisa saling bahu-bahu untuk mencapai tujuan yang ingin kita capai satu sama lain kita harapannya melalui kerjasama bersama ini dengan terbangun ya outlet outlet yang ada di Dewa 19 dan juga bisa terkembang sesuai dengan yang kita harapkan kita bisa membantu pemulihan ekonomi nasional secara lebih cepat dan juga masyarakat pun juga bisa merasakan manfaat ekonomis dari rasa cintanya kepada Dewa 19 kurang lebih gitu mas Dhani lempar pertanyaan oke untuk selanjutnya saya serahkan juga oh ini juga salah satu tamu yang luar biasa ini salah satu orang yang mungkin membantu Udiana ini sampai berjalan sejauh titik ini beliau adalah Pak Oskar Darmawan selaku founder dari Indodax Udiana sendiri sudah menjalin satu kerjasama partnership yang lumayan menarik banget nih dengan Indodax dimana nantinya segala macam bentuk promosi kemudian kebutuhan branding kita pun bekerjasama akan dibantu promosi ke 5,5 juta member yang ada di Indodax nah untuk selengkapnya saya perjalanan untuk Pak Oskar memberikan kejelasan ya selamat malam semuanya peranggan nama saya Oskar Darmawan saat ini saya adalah founder dan CEO dari Indodax sebagaimana teman-teman ketahui Indodax adalah sebuah startup yang kita bergerak di komunitas investasi legal diawasi oleh Pak Gerti di bawah Kementerian Pertagangan saat ini kita memiliki 5,5 juta member di Indonesia kita melihat kesempatan ini adalah kesempatan kolaborasi antara Indodax dengan Udana dan Dewa 19 Resto kenapa? karena kita ingin ikut membuat suatu perubahan membuat suatu kesempatan dimana setiap masyarakat yang menginginkan untuk ikut memiliki Dewa 19 Resto itu menjadi mungkin dengan minimal semua bro? minimal bisa diangkat 5,000 minimal hanya 5,000 ya untuk ikut ke dalam Udana untuk ikut memiliki sebagian dari Dewa 19 Resto di Indodax sendiri kita punya semangat spirit bahwa kita harus ikut membangun Indonesia jadi kalau kita bicara Indodax kita kan bicara mengenai Indonesia Digital Asset Exchange jadi ini adalah salah satu langkah pembuktian Indodax bahwa kita ini bergerak di bidang investasi secara menyeluruh bukan hanya tentang kripto tapi juga tentang membangun investasi di Indonesia ya harapannya suatu koraborasi ini koraborasi awal antara Udana dengan Indodax dengan Dewa 19 Resto untuk memudahkan akses ke masyarakat untuk dapat ikut memiliki Dewa 19 Resto dimanapun nanti rencana pendirian Resto ini spiritnya disini adalah bergotong royong untuk ikut memiliki dan menjadi bagian dari Dewa 19 Resto dan menjadi bagian dari legenda ini terima kasih saya harus invest ke restografi kenapa? kenapa? sekarang Dewa keren padahal ini kan dari bisnis jawabannya dari orang Udana kenapa? oke pertanyaan menarik banget sih ini mengingat masa pertama kali saya ketemu dengan timnya Mas Dhani Pak Indra dan juga Pak Heri itu waktu dapet tawaran terkait kolaborasi kedepannya gimana waktu saya disodori hal ini saya sangat antusias sekali jujur ya antusias karena apa saya melihat bukan hanya dari potensi bisnisnya tetapi dalam proses perhitungan valuasi disitu ada namanya perhitungan brand brand dari Dewa ini usianya bahkan lebih tua daripada saya sendiri disitu harganya itu bisa dibilang harganya sangat mahal nah kenapa kami bekerja sama dan juga ingin karena kami melihat potensi yang potensi yang bisa diberikan oleh restorografi ini sangat luar biasa mengingat atau berkaca pada pengalaman Mas Dhani sebelumnya yang sudah sukses membangun masterpiece kemudian sukses membangun namanya seperti itu saya rasa bukan hal mustahil hal tersebut bisa direplikasi dalam restoran ini terutama konsep yang dimiliki oleh Mas Dhani ini sudah terbukti banget baik dari segi musik kemudian dari seni yang artistik yang terbukti dalam pila ini kemudian dari masterpiece sendiri yang sudah memberikan satu keterakan baru kepada industri perkaraukean saya rasa bukan hal yang mustahil segala hal yang bersifat kesuksesan atau hal positif tadi bisa direplikasi bisa diulangi lagi jauh lebih baik dalam restorografi ini jadi usia ya usia itu kalau lihat ini kebiok ini 1965 ini mahal usianya kebiokan karena usianya 1965 ini dewa 19 mahal karena usianya sudah 30 tahun terima kasih terima kasih terima kasih per proyek per proyek jadi misalnya di Bogor di Udana ini kalau misalnya kalau misalnya ada bank Bengkulu misalnya yang mau ngejepin duit di Bengkulu kita gak ada masalah ini kan per proyek semuanya jadi ya semua pengusaha pasti butuh funding dan salah satu funding yang bisa kita akses adalah Udana sudah berapa proyek baru ini satu baru ini satu yang di Bogor ini ya oke cabai itu kan udah saya jelasin dari kontek soalnya makanan ya nanti itu ke resto nanti diundang lagi ya undang lagi undang lagi ke resto kita biar langsung makan langsung ngepah sendiri kan ceng jangan lupa nih ya ini kan akan dibuka ke masada negara juga ya iya dong ini akan seperti apa konsepnya akan sama sama kalau misalnya ada orang Malaysia orang Indonesia yang pengen ini bisa aja ini kan borderless ada target mungkin akan berapa berapa atlet negara ya saya rasa ini akan lebih besar daripada Master Fisca Roque lah ya bro ya Master Fisca Roque ada 38 outlet 40 outlet Master Fisca Roque apalagi ini oke oke eh tambahin Pak Oskar ijin menambahkan sedikit jadi ada satu hal yang membedakan core funding dengan akses funding pada umumnya kalau kita bicara akses pinjem bank atau lain sebagainya kan yang diuntungkan cuma ke bisnis tapi kalau kita bicara core funding itu kita bicara bagaimana masyarakat bisa ikut memiliki brandnya bagaimana masyarakat bisa ikut mendapatkan hasilnya pada saat proyek ini berhasil jadi harapannya dengan ini juga banyak masyarakat yang bisa memanfaatkan momentum ini untuk ikut menjadi bagian dari Dewa 19 Testografi ya itu mungkin alasan utama kenapa Mas Dandi tertarik dengan core funding karena ini memberikan manfaat ke masyarakat luas bukan cuma sekretar mengandung brand daripada Dewa 19 Resto tapi benar-benar fans para Dewa 19 bisa ikut menjadi memiliki bagian dari bisnis Mas Dandi yang perlu digarisbawahi yang harus digarisbawahi bagaimana fanbase para Dewa penggemar Dewa 19 bisa ikut dalam usaha untuk berbisnis dengan Dewa 19 itu yang harus digarisbawahi berarti berarti nasa memilikinya lebih jelas kapan langsung nanti langsung nanti silahkan klik Yudana silahkan klik Yudana segera oke terima kasih terima kasih lagi dong lagi lagi Terima kasih.